PENGROYOKAN serta melukai seorang anggota bawah selu desa bernama Janarta. Kapolres Kulonprogo, AKBP Anggaran Asution mengaku telah menindaklanjuti laporan penganiayaan dan pengerusakan tersebut dengan melakukan olah TKP dan penyelidikan. Kapolres Kulonprogo menerima laporan penganiayaan dan pengerusakan kemarin sore. Kemudian kami sudah menindaklanjuti dua laporan polisi itu dengan melaksanakan olah TKP dan penyelidikan terhadap pelaku pengerusakan. Kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengungkap pelaku penganiayaan dan pengerusakan. Kejadiannya itu terjadi selesai kegiatan kampanye yang pada saat itu jalur di arah Sedayu sedang crowded mungkin terjadi sedikit salah paham sehingga menimbulkan kesalahpahaman kedua belah pihak. Sementara masih kami lakukan penyelidikan untuk pelaku pengerusakan dan penganiayaannya. Polisi menduga pelaku merupakan oknum kelompok masa yang melakukan konvoy sepulang menghadiri kampanye terbuka Pro Jokowi. Anggota Korem 072 Pangmungkas Serkas Setio Budi Haryanto dikeroyok di sebuah lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Sementara yang bersangkutan sedang tidak bertugas dalam pengamanan, Serka Budi yang turut menjadi sasaran amukan masa sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan tujuh cahitan di kepala serta mengelamat. Sementara anggota bawah seluruh desa yang menjadi korban kericuhan Janarta menuturkan saat kejadian dirinya mencoba menenangkan masa. Namun masa yang sudah emosi mengabaikan dan tetap mengeroyoknya. Akibatnya Janarta mengalami luka di bagian kepala dan memar di badan. Sampai lokasi ya gimana ya, ada kemungkinan tadi udah rusuh tapi udah agak kondusif. Nah itu kan tiba-tiba ada pemuda yang disitu ya kalau saya kenal, itu diserang. Sampai tongkat bambu, itu kan udah kayak ampun-ampun gini, mereng-mereng orangnya. Terus kalau dibukul pakai balok kayu kurang lebih ya segini, ambil semeteran lah. Udah di jalan gini ya, itu posisi depan saya. Balok kayu saya rebut, saya berusaha menenangkan masa-masa sudah mas dibuat kondusinya. Kamu nggak usah ikut-ikut. Menanggapi berita mengenai pengeroyokan anggota bawah selu desa dalam kerucuhan tersebut, Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Pusat RI Rahat Bagja datang untuk menemui Janarta. Kejadian ini akan diselidiki Panwas Kabupaten, guna mencari bukti-bukti tindak pidana pemilu yang menimpa pihak penyelenggara pemilu. Bukti tersebut nantinya akan dikaji oleh sentra penegakan hukum terpadu. Mengacu pada pasal PKPU 521, pelanggar akan diancam dengan fangsi pidana 2 tahun dan denda paling besar 24 juta rupiah. Kejadian ini adalah diindikasikan tindak pidana pemilu. Jadi ada kekerasan yang dilakukan oleh peserta kampanye kepada penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu, kelurahan yang pada saat itu melerai kekerasan yang terjadi pada saat mereka jalan pulang. Kami sangat menyesali kejadian ini dan kami minta ini merupakan hal terakhir. Guna meminimalisir kerugian akibat kericuhan di masa kampanye, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan segera melapor kepada pihak berwenang seperti polisi dan panwaslu setempat.